TPN Ganjar Mahfud resmi membentuk tim hukum khusus untuk memperkarakan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Barisan tersebut diberi nama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar Mahfud. Pembentukan tim ini dilakukan hampir satu pekan usai pencoblosan pemilu 2024. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sementara, menunjukkan pasla nomor urut 3 berada di posisi terbawah. Melihat hasil tersebut, tim tersebut menduga ada kecurangan di balik pemilu 2024 bahkan cenderung terstruktur, sistematis, dan masif. Tak hanya itu saja, tim hukum khusus pasla nomor urut 3 ini juga mendorong DPR agar menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres. Dorongan ini disampaikan langsung oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. TPD Ganjar Mahfud diketuai Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis dan pengacara Henry Yosodiningrat selaku wakil ketua. Sementara Deputi 360 TPN Syafril Nasution mengaku bahwa pembentukan barisan ini sudah sesuai arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, Hal Senada juga disampaikan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia menilai DPR dapat memanggil lembaga negara yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk dimintai pertanggung jawaban. Pernyataan itu disampaikan Ganjar, Senin 19 Februari 2024. Di lain sisi, Ganjar menyadari pihaknya tidak bisa sendirian dalam mengajukan hak angket di DPR. Mereka tetap membutuhkan dukungan partai pengusung paslo nomor urut 1 Anies Mohaimid, yakni partai Nasdem, PKS, dan PKB. Menurutnya, keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, P3, dan PDIP bisa mewujudkan penyelidikan dugaan kecurangan pemilu karena dilakukan lebih dari 50 persen anggota DPR. Kegasan itu, kata Ganjar, juga telah disampaikannya dalam rapat koordinasi TPN Ganjar Mahfud 15 Februari lalu. Terima kasih telah menonton!